Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Gede Agus Mahendra mulai tunjukkan taji, pemain asal Bali siap bersaing di skuad utama Bali United Dikutip dari tribunbali.com, Gede Agus Mahendra, salah seorang amunisi muda milik Bali United mulai menunjukkan tajinya bersama dengan pemain muda lokal lainnya Pemain yang akrab di Sapa Mahe itu coba tampil menonjol di tengah kerasnya persaingan menembus skuad utama Bali United musim ini yang didominasi oleh pemain berpengalaman Usianya memang baru menginjak 20 tahun pada 1 Juni lalu tetapi dia punya tekad dan semangat juang di lapangan Dilansir dari situs resmi Bali United pada 21 September 2022 Mahe pada awal musim ini perlahan mulai mendapatkan tempat di tengah ketatnya skuad Serdadu Tridatu Tiga penampilan telah dicatatkan oleh pemuda asal Sanur ini bersama Bali United dari 10 pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 Meskipun ia lebih banyak dipercaya masuk sebagai pemain pengganti oleh Coach Teiko Hal tersebut diakui oleh pelatih Bali United Stefano Cugura atau Coach Teiko Menurut Coach Teiko, Mahe merupakan pemain yang memiliki kualitas Mahe pemain bagus dan memiliki kualitas kata Coach Teiko seperti dilansir dari baliyunited.com pada 21 September 2022 Dia bisa memberikan penampilan terbaiknya saat diberikan kesempatan bermain di lapangan Dia kerja keras saat latihan ataupun saat pertandingan Jelas Coach Teiko Debut Mahe musim ini dibuka saat Bali United menghadapi Persik pada 27 Agustus 2022 Mahe masuk pada menit ke-82 menggantikan Ricky Fajrin Pemain dengan posisi back kiri ini turut menjaga pertahanan Serdadu Tridatu Untuk mengamankan kemenangan sempurna 4-0 Kemudian pada pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023 Alumni Bali United U18 ini kembali mendapat kepercayaan Dia bermain selama 14 menit ketika Bali United sukses menang telak 6-0 Atas Dewa United pada 10 September 2022 Pada pertandingan tersebut Mahe melakukan 7 operan Dia pun yang turut membantu melancarkan aliran bola Serdadu Tridatu Ke arah permainan Tangsel Warriors Berbekal catatan tersebut Coach Teiko kembali memasukkannya pada menit ke-43 Kala menghadapi Persisolo 15 September 2022 Pada saat itu situasi berlangsung lebih sulit baginya maupun Bali United Kala itu Serdadu Tridatu tengah dalam kondisi tertinggal 1-0 Akibat gol Rio Matsumura di menit ke-30 Bali United juga kehilangan Andika Wijaya yang terkena kartu merah Hal tersebut membuat skema bermain tidak sepenuhnya berjalan Akibat bermain dengan 10 pemain dan tekanan datang bertubi-tubi Coach Teiko pun melakukan keputusan berani dengan memasukkan pemilik nomor punggung 66 ini Menggantikan Ricky Fajrin Dengan tenang, Mahe mencoba bahu-membahu bersama Haudi Abdillah Leonad Tupamahu dan Nofri Setiawan yang ditarik ke bawah membangun pertahanan Mahe dapat pelajaran berharga Karena akhirnya Bali United harus kembali kebobolan Dan mengakui kemenangan Laskar Sambernyawa dengan skor 0-2 Sebagai pengawal jantung pertahanan Ia dapat pelajaran untuk dapat tetap tenang dan fokus dalam kondisi apapun Sepanjang 47 menit bermain di atas rumput Stadion Manahan Solo Mahe tidak hanya bertahan tetapi turut membantu upaya serangan Tercata 13 umpan dan 1 dribble sukses dibuatnya Sehingga sempat 1 kali dilanggar oleh pemain persis Pelajaran penting di Bali kekalahan menyakitkan di kota Surakarta Tentu berguna bagi pemain kelahiran tahun 2002 ini Pasalnya Mahe memiliki modal berharga untuk menjadi back masa depan Bali United Mulai dari postur tubuh yang kekar Kemampuan bertahan dan menyerang yang cukup baik Serta sapuan bola yang mumpuni Jika hal tersebut terus diasah sembari memperbaiki pengambilan keputusan yang tepat Maka bukan tidak mungkin Mahe lebih sering mengisi post starter Bali United Catatan penampilannya musim ini sendiri jauh lebih baik jika dibandingkan dengan musim lalu Pasalnya pada BRI Liga 1 2021-2022 Mahe hanya bermain 1 kali saat pertandingan terakhir melawan Persik 31 Maret 2022 Secara umum pada tahun ini pemilik postur 175 cm ini telah tampil di Piala Presiden 2022 Laga Bali United melawan Persebaya 20 Juli 2022 menjadi ajangnya Untuk unjuk gigi bermain penuh sepanjang 90 menit Kemenangan tipis 1-0 atas bajul ijo dipersembahkannya untuk mengakhiri Kipraserdadu Tridatu Di ajang turnamen pramusim tersebut Kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 baru berjalan 10 pekan Dan banyak-banyak laga lain yang akan menanti Bali United ke depannya Diharapkan Mahe dan seluruh pemain muda Bali United lainnya Yanni Komang Tri, Imade Tito, Kade Dimas dan Komang Ariantara Mendapat kesempatan bermain lebih banyak Siaran Kata Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita